Intro Battle Fishing di Danau Sungai Paku ini sudah berhasil menaikkan beragam jenis ikan. Kedua tim peserta masih sangat antusias untuk bisa menaikkan ikan target battle kali ini. Ikan Toman atau Giant Snakehead Babon menjadi lancaran kedua tim supaya bisa mengutuhkan diri sebagai pemenang. Mancing Mania Strike Back, mantap! Intro Semua peserta sudah berhasil melepaskan diri dari status boncos, kecuali AA dari tim Tenayan. Kondisi tersebut ternyata tak membuat AA kehilangan fokusnya. Pohon tumbang di sekitaran danau terus menjadi target incarannya. Rajin melempar umpan ternyata mampu mendatangkan Dewi Keberuntungan. Strike! Pemilihan umpan spinner yang tepat membuat ketenangan ikan predator pun terusik. Jika dilihat dari mimik wajah pria kelahiran Bogor ini, sepertinya kurang puas dengan tarikan tenaga predator yang menyambar umpannya. Benar saja Strike Back Mania, seekor Toman remaja akhirnya dibuat menyerah dalam waktu seingkat oleh AA. Walaupun belum cukup besar, tetap harus ditimbang ya. Hasilnya, ikan Toman seberat 3 ons menjadi koleksi dari tim Tenayan. Ini mana Strike Back? Mantap! Salah satu strategi untuk bisa mendapat sambaran ketika menerapkan teknik casting adalah pemilihan umpan yang tepat. Merasa posisinya belum aman, Ameh pun kembali mencoba umpan buzzbait andalannya. Oke, kita pakai umpan buzzbait ya. Semoga ada cintanya kali ini. Buzzbait merupakan jenis umpan dengan baling-baling yang bisa menimbulkan suara gemericik di permukaan air. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya umpan Ameh berhasil mendapat perhatian dari sang predator. Strike! Kocolan nih, kocolan. Penawanan dari ikan kali ini sedikit merepotkan Ameh. Kembali seekor ikan Toman remaja berhasil dibuat menyerah di tangan Ameh. Oh, kocolan kayaknya nih. Meskipun menyendang predikat sebagai ikan predator, namun ikan Toman memiliki corak sisik yang sangat indah. Keindahan tersebut membuatnya mulai dijadikan koleksi untuk mengisi akwarium sebagai ikan hias. Supaya masuk dalam penilaian, ikannya ditemukan dahulu ya. Masih belum, Ameh. Ayo tetap semangat! Semakin siang, potensi sambaran sudah semakin berkurang strike wikmennya. Sambil menunggu jam ikan makan kembali, saya pun mengajak tim rumbai untuk makan bersama. Mumpung ada ikan yang tadi dikasih oleh ibu-ibu nih. Ukuran ikannya tidak terlalu besar, jadi kita masak ikan goreng lado merah saja. Heru langsung membersihkan ikannya. Bumbunya memang sengaja sudah disiapkan secara sederhana, tapi bikin ngiler. Pas banget nih siang-siang, kita makan sambal bang ya. Ikan goreng pakai sambal bang ya. Kayaknya mantap banget nih. Oke, iyo bang yuk, kita lanjut bang. Selanjutnya, ikan diberi garam dan perasan air jeruk nipis, supaya aroma habisnya hilang. Sebelum sambalnya kita ulat, bumbunya harus digoreng terlebih dahulu. Goreng hingga bumbu sedikit layu, lalu angkat, dan bisa langsung saya ulat sampai halus. Tambahkan sedikit garam, supaya sambalnya bisa lebih cepat halus. Tambahkan terasa secukupnya, supaya rasa dan aromanya bikin ketagihan. Sambal sudah siap, langsung kita goreng ikannya hingga kering, supaya terasa tekstur kerenyes-kerenyesnya. Kurang dari setengah jam, ikan goreng lado merah pun siap untuk mengisi perut. Ayo mas bro, langsung aja kita habiskan makan siangnya. Memang gak ada lawan ikan goreng pakai sambal lado. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Perpaduan ikan crispy nih, ini yang saya makan ikan mujair. Ditambah sama sambal terasi ala Bang Heru nih, sambal Sumatera ternyata pedes banget Bang ya. Tapi itu yang bikin kita rasain jadi mantap, jadi joss banget tuh. Jadi lamak bana Bang ya. Lamak bana. Enak banget tuh. Tapi seger sih ternyata. Kita makan siang-siang gini Bang ya. Biar tenaga kita diisi, nanti siap kita mancing toman lagi Bang ya. Kita habisin Bang. Matahari sudah mulai beranjak ke arah barat. Tandanya, jam makan ikan sudah dimulai lagi. Tanda ikan bermain-main di permukaan air sudah mulai terlihat. Nah tuh, di depan udah mulai kelihatan tuh beongannya. Jadi beongan itu anakan dari si toman itu. Jadi anakan toman, mereka kalau masih kecil kan masih bergerombol. Dia ambil udara di atas, nah disitu biasanya ada indukannya. Sisa waktu battle yang semakin menyempit, justru membuat semua peserta semakin terpacu untuk mendapatkan ikan toman babon penghuni danau sungai Paku ini. Saya pakai umpan slater. Biasanya nih kalau disini gak cor untuk toman. Kita coba lempar dulu. Heru yang menggunakan piranti medium sangat yakin akan mendapatkan hasil babon pada battle kali ini. Benar saja, tiba-tiba kehandingan langsung pecah. Fish on! Ujung joran Heru kali ini benar-benar dibuat melengkung oleh tarikan tenaga ikan. Melihat dari karakter pertarungannya, dapat dipastikan ikan berukuran besarlah yang menyambar umpan milik Heru. Ikan tidak mau mengalah begitu saja, membuat pertarungan berlangsung cukup sengit. Perlahan tapi pasti, Heru mulai bisa menguasai keadaan. Setelah berjubakum selama kurang dari 2 menit, tenaga ikan pun mulai melemah dan terpaksa menampakkan wujud di permukaan. Wow! Akhirnya seekor ikan toman berukuran besar berhasil landed di tangan Heru. Langsung kita timbang ikan yang didapat oleh Heru. Beratnya 2,3 kilo. 2,3 kilo berat. Wow! Benar-benar serangan sore yang luar biasa. Secara otomatis toman yang didapat oleh Heru memimpin pada battle fishing kali ini. Mancing mana strikeback mantap! Strikeback Mania Sebagai ikan karnivora, ikan toman memiliki tingkat reproduksi yang sangat tinggi. Sebagai top predator, praktis tidak ada ikan jenis lain yang mampu menjadi pesaingnya di alam liar. Di beberapa negara, keberadaan ikan berkepala ular satu ini telah dianggap sebagai pengganggu. Karena perkembangannya yang masif, serta mampu merusak keseimbangan ekosistem asli. Tim Rumbaipun langsung mencari keberadaan tim Tanayan untuk menunjukkan hasil yang diperoleh. Lagi ngapain, Mak? Lagi mancing? Mancing tuh gini, nah disana tuh mancing tuh. Disana tuh mancingnya tuh. Disana tuh mancingnya tuh. Disana tuh. Ini namanya mancing, namanya mancing ya. Memang gak ada lawan ya, kalau para angler ini sudah ledek-ledekan. Sabar tim Tanayan, semoga ada jodohnya dapat ikan lebih besar. Semangat! Dari tadi kita coba top water kan, kita coba pakai umpan dalam. Siapa tahu ntar ada teman yang nyambar. Joss, kita coba dulu. Memasuki Injury Time, Haro kembali mendapat sapaan dari Dewi Fortuna. Crankbait yang digunakannya berhasil mendapat perhatian dari predator perairan danau sungai paku ini. Strike! Oke. Tarik. Iya. Perangkan. Ikan cukup memberikan perlawanan dengan terus menarik tali pancing milik Haro ke dasar danau. Haro pun tak membiarkan tali pancingnya mengendor dan berusaha memutar tuas seril supaya ikan cepat menyerah. Battle semakin seruni Strike McMannia. Wah, ikan benar-benar tadi beri banyak ruang untuk melawan. Kurang dari 2 menit, seekor baung besar kembali didapatkan oleh tim rumba. Dapat baung kita! Strike McMannia. Ternyata mitos tentang ikan baung ini cukup banyak. Salah satu yang cukup terkenal dari Kalimantan, ikan baung memiliki kemampuan membawa keberuntungan. Ada benarnya juga sih, karena ikan baung merupakan salah satu ikan favorit untuk dikonsumsi. Sehingga harganya pun cukup mahal. Setelah melakukan di persaingan battle fishing yang seru, tiba waktunya bagi semua peserta untuk berkumpul dan mengumumkan tim mana yang layak menyandang sebagai pemenang pada gelaran battle fishing di Danau Sungai Paku. Akhirnya, battle fishing antara kedua tim sudah selesai ini, antara tim rumba dan tim tenayan. Dan pemenang battle fishing kali ini ditentukan dari ikan yang terberat. Dan pemenangnya adalah tim rumba. Yoi! Selamat dulu dong! Luar biasa! Eh kasih itu dulu dong, kasih selamat dulu dong. Ikan toman seberat 2,3 kg hasil strike Heru berhasil mengukuhkan diri sebagai ikan terberat. Selamat untuk tim rumba yang sedari awal sudah gacor. Untuk tim tenayan, panasnya jangan terlalu lama ya. Ini ada karet. Ya, buat apa tuh bang? Buat kita selepet tangannya. Wah, aduh, mau diselepet katanya. Gimana nih, mau ya? Oke, di mana. Oke. Mas Raja katanya nih, sebagai hukumannya mau di... Ah, tuh. Biar jambat. Tangan, lah. Tidak, tidak, tidak. Biar, amin. Eh, kurang dong, maka sempat sekali lah. Waktunya bermain sportif. Bagi tim tenayan, waktu dan tempat kita persilahkan lho. Iya. Oke. Wancing Mania Strike Back. Mantap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!